Nah ini dia deh, koridor 4K dari Pulau Gadung, Tujuan Kecepatan Agung. Kita naik di mana ya? Koridor 4K itu ketemu sama koridor 13. Simpang Kotri. Emang benar-benar jalur langit ya. Setinggi itu, tuh tinggi banget, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Halte Pancoran. Nah, setelah sebelumnya kita naik koridor 9C. Nah ini dia deh, koridor 4K dari Pulau Gadung, Tujuan Kecepatan Agung. Kita naik di mana ya? Ini ada yang turun di Pancoran. Nah, yuk kita naik yuk. Nah, wih dingin cuy. Dengan livery berwarna putih yang ada beberapa orang bilang, kirain ini adalah koridornya bus listrik. Busnya bus listrik kita tuh bukan. Kita pita ke depan yuk. Nah, di Halte Pancoran ini kita mulai bergeser. Tidak lewat jalur, karena nanti bakal belok ke arah tendean. Ke arah Halte Tegal Mampang, terus baru deh lewat jalan layang. Terus Jakarta yang kita naikin sekarang ini adalah koridor 4K dari Pulau Gadung. Lewat, wah itu langsung di Susuo sama 9C. Koridor 4K dari Pulau Gadung lewat, lewat apa sih namanya itu? Lewat jadi negara gak ya? Ya, lewat jadi negara. Habis itu baru ke Celiwung, ke Cikoko, Stasiun Cawang. Lalu ke Pancoran. Terus ke Tegal Mampang atau Tendian. Baru ke Kejaksaan Agung. Jadi rutenya agak muter. Eh, enggak sih, enggak muter juga sih. Dan seperti biasa di bagian depan Telah Jakarta ini, khusus untuk penumpang wanita. Penasaran itu di bagian depannya ada alat pembayaran yang tap on bus, yang alat pembayaran di bus. Tapi emang koridor 4K ini semi-BRT ya, melayani penumpang yang naik turun pinggir jalan juga. Kayaknya enggak deh. Kayaknya full di Halte tinggi, Halte BRT. Dan koridor 4K ini hitungannya rute yang lumayan baru ya. Kita baru siap buat. Kemudian juga halte Tegal Mampang. Halte yang merupakan halte untuk koridor 13. Itu harus 9C lagi. Pinaranti Puluit. Eh, 9C Pinaranti Butaran Senayan. Nah, disini baru mulai enggak macet. Kalau misalnya kita dikasih jalur sendiri, bisa kali ya, ikutan enggak macet. Tapi sayangnya jalurnya... Tuh. Kita bila kiri. Dan jalurnya enggak ada. Enggak ngebelah. Duh, pedal dikit lagi ya. Nah, kalau disini koridor 4K itu ketemu sama koridor 13 Tegal Mampang-Ciledug. Nah, ini koridor 13 tuh. Tegal Mampang sampai Ciledug. Ngantri dulu deh. Disini... Ini halte Tegal Mampang yang dekat sama gedung... Trans TV. Gedung Trans TV, Menara Pong Mega. Gendung nama halte-nya bukan Trans TV ya. Kayak nama halte Indosiar gitu. Nih, kadang minusnya Trans Jakarta itu adalah kita udah ngantri masuk halte-nya untuk bus-nya. Terus ngantri juga buat di gate-nya tuh. Penumpangnya agak ngantri kan buat keluar masuk gate penumpang. Dan naik Trans Jakarta ini dia transmisinya metik ya. Masih ngantri tuh. Nah, kita sudah perangkat dari halte Tegal Mampang dan disini kita mulai naik jalur langit. Ini dia gedung Trans TV. Asik. Buat yang suka tonton lapor Pak, Peronis. Arisan-arisan. Kalau Corridor 9 tadi tuh sana tuh. Corridor 9. Nah, itu ada juga tuh. Corridor 6V. Ragunan, Kelora Bung Karno. Ini masih bingung nih dengan adanya lahan yang ditutup buat apa? Buat apa ya? Nah, disini kita sebenarnya nyaris ketemu sama Corridor 6. Ragunan, Galunggung. Simpengkotri. Corridor layang ini membentang nih dari Tegal Mampang sampai ke... Ada Malik kalau nggak salah. Lewat CSW, kebayoran. Tapi nanti kita setelah... Nanti kita lihat ya. Sebelum CSW, kita tuh bakal turun ke arah Kejaksaan Agung. Wah, kita ngejar bus yang di depan kita nih. Yang Corridor 13 tadi. Lama juga nih yang si Corridor 13 tuh. Dikejar sama kita. Bus kita ini menggunakan bus dari... Sasis Mercedes Benz. Karuseri Laksana ya. Terus kodenya MIS. Dari Mayasari Bakti. Oh, Rawa Barat. Waduh, ngantri tiga bus nih kita. Dan kalau di Corridor 13 ini, kita nggak asing buat ngelihat ada bus-bus yang parkir. Itu ada L13E dari Puripeta sampai Flyover Kuningan Express. Haltanya kayak gini nih, haltanya. Jadi aksesnya langsung ke bawah. Jadi aksesnya langsung ke bawah. Ada tangganya. Bus kita ini dikelola oleh Mayasari Bakti ya. Myasari Bakti dengan warna putih. Tuh 13B juga tuh. 13B dari Puripeta, tujuan pancoran. Kampung Rambutan lewat sini juga ya. 7B lewat atas. 7B tuh ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah nih. Karena kan di bawah kita juga jalan layang. Eh, jalan layang. Di bawah kita juga jalan raya. Oh, terpasar Santa. Santa Claus. Oh, oh, oh. Apakah ada sini banyak orang-orang menyebut Merry Christmas? Nah kalau ini dia jembatan aksesnya lebih landai di pasar santar gue di gedung-gedung blok M nih wih ada makam juga rumah masa depan kita nah ini ada tuh ada kayak oh itu akses turunnya yang dari era blok M ya tapi lagi di asfal ulang kayaknya semuanya di asfal ulang karena itu asfal kita masih baru gitu kan ya kenapa kita jadi kayak sewat polisi tidur ini dia kalau koridor 13 dan anak-anaknya pada lurus tapi kita turun ke arah Kejaksaan Agung sampai blok M dan kita berhenti cuma sampai Kejaksaan Agung tinggi banget jembatannya emang bener-bener jalur anget ya setinggi itu tuh tinggi banget asli nah kita ketemu sama koridor 1 rute blok M ini dia kita sampai di halte integrasi CSU CSU ada di atas tapi kita di halte Kejaksaan Agung ya yang bisa menyambung juga naik koridor 1 ke arah blok M dan koridor S22 ya yang ke arah Ciputat nah kita turun wah semua berupa wajib turun disini koridor 4K yup dan busnya bakal puter balik deh langsung mengarah ke pulau gak dong ini koridor 4K dan ini ada koridor 7B nah kalau mau lanjut ke blok M bisa naik ini juga langsung nih ke blok M nih oh bener-bener muter disitu ya 4K oh gitu dan langsung nih bisa naik 4K lagi disini nih tuh mengarah ke pulau gak dong nah ini ada juga satu N nih dari Tanah Abang 7B yang dia pakai bus tinggi tapi padahal dia non-PRT wah si 4K tadi muter balik mesti mundur dulu dan ini dia koridor 4K yang mengarah ke pulau gak dong ini dia weh langsung banyak yang di CSW ini bisa juga nih kalau lewat atas buat transit ke yang mengarah ke Bintaro ke Joglo ke mana lagi ya banyak ya pokoknya terus yang ke arah gajer ke kota kota bisa sana tuh ke arah Manggaraya juga bisa dan bisa juga ke MRT Jakarta hal stasiun ASEAN stasiun ASEAN dan kita yuk kita keluar yuk dengan tarif 3500 rupiah sampai jumpa asik yeay wah kita sampai di kawasan CSW Cakra Selaraswahana kalau salah CSW itu yuk kita nyampe aja yuk nah koridor 1 banyak banget nantri dia oh bisa juga ke arah Pasangkerahan ya nah ini jempatan kita tadi tuh wow tinggi sekali bukan karena dia harus melewati si MRT Jakarta juga sama-sama ada jempatannya ya dan seperti itulah perjalanan kita naik 4K nah itu dia tuh koridor 4K nya baru berjalan balik ke Pulau Gadung dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Maul Trip kali ini kalau suka silahkan di like jangan lupa juga di komen share dan subscribe ketemu lagi sama Maul di Maul Trip selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati